Hai semua Assalamualaikum Selamat datang di dapur Uni Titi sekarang Uni akan membuat kue tradisional yang rasanya enak buatnya mudah dan bahan-bahannya murah dan mudah didapatkan penasaran Uni akan buat apa yuk simak videonya sampai selesai sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya karena di dapur Uni Titi akan berbagi resep masakan ataupun resep cemilan sederhana yang semua bahannya murah dan mudah didapatkan bagi teman-teman yang sudah subscribe Uni ucapkan terima kasih dan tanpa berlama-lama yuk kita langsung ke bahannya langkah pertama siapkan dulu kelapa parut satu butir dari kelapa setengah tua ini Uni pakai kelapanya hanya setengah saja ya karena sebagian kuenya Uni buat ada yang tanpa kelapa ya tambahkan setengah sendok teh garam dan satu lembar daun pandan maaf enggak kerikot tambahkan satu sendok makan tepung maizena lalu aduk hingga merata tujuan menambahkan tepung maizena agar kelapanya ini merekat dan tidak mudah berserahkan setelah merata siap dikukus ya kukus selama 10 menit saja sambil mengukus kelapanya kita siapkan juga cetakan kuenya olesi cetakannya dengan sedikit minyak agar nanti kuenya tidak lengket ini kelapanya sudah siap dikukus dan tunggu suhunya hangat ya sambil menunggu buang daun pandannya setelah suhunya hangat ambil satu cetakannya kasih kelapa secukupnya untuk model cetakannya sesuai selera teman-teman saja sambil di tekan-tekan dan dipadatkan supaya kelapanya ini merekat dan menyatu lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai setelah semuanya ini siap lalu kita sisihkan dulu ya lanjut kita siapkan adonan kuenya siapkan tempat yang lebih besar kemudian tambahkan 2 butir telur 200 gram gula pasir 1 bungkus kecil vanili bubuk untuk mengembang tambahkan SP 1 sendok teh lanjut kita mixer dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi terus dimixer sampai gula dan telurnya benar-benar mengembang ini sudah mengembang putih dan berjejak dan juga kalau diangkat adonannya tidak jatuh seperti ini sudah pas ya lanjut masukkan tepungnya kasih tepungnya dengan diayak dulu ya agar tidak ada tepung yang menggumpal dan juga kalau ada kotorannya tidak ikut masuk kasih tepungnya sebanyak 200 gram ya teman-teman tingkat protein sedang saring sekalian setengah sendok teh baking powder dan juga garam setengah sendok teh tepungnya sudah siap diayak lanjut kita blender lagi sebelum blendernya dihidupkan aduk sebentar agar tepungnya tidak berterbangan cukup dengan kecepatan rendah saja tambahkan santan secara bertahap untuk banyak santannya sebanyak 200 mili ya teman-teman keken talan santannya sedang dari setengah butir kelapa ukuran sedang tambahkan sisa santannya terus diaduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal supaya lebih cantik tambahkan pewarna untuk warnanya opsional ya teman-teman kalau teman-teman mau menambahkan warna hijau sesuai selera ya kalau ini menambahkan warna ungu saja tambahkan pewarnanya secara bertahap dulu ya kalau dirasa kurang bisa ditambahkan lagi warnanya kalau teman-teman mau warna ungunya lebih tajam bisa teman-teman tambahkan sedikit pasta taro kalau unis seperti ini sudah cukup ya seperti ini sudah cukup lanjut aduknya memakai spatula untuk mengaduknya dari bawah ke atas ya teman-teman agar tidak ada sisa tepung di dasar wajannya ini sudah merata lanjut kita masukkan ke cetakannya tadi ambil satu cetakan lalu diisi dengan adonan kuenya tadi untuk jumlah isiannya jangan terlalu penuh seperti ini sudah cukup lalu ratakan dan padatkan untuk caranya seperti di video ya lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis kalau teman-teman untuk jualan jumlah isiannya ini dikira saja ya dengan membandingkan harga jual dan modal teman-teman kuni mengisi sepenuh ini masih bisa menghasilkan kue sebanyak 48 buah dengan hanya memakai 2 telur ya kalau dijual seribuan masih untung banyak loh perkiraan modal yang uni pakai paling tinggi 15 ribuan saja kalau sudah siap dicetak langsung dikukus oh ya teman-teman ini sisa adonannya sisanya masih banyak untuk aroma pandannya tambahkan 2 lembar daun pandan ke air kukusannya masukkan kuenya kukus selama 15 menit atau sampai matang saja jangan lupa tutup pancinya dikasih kain agar air tidak jatuh ke kuenya ini sudah 15 menit dan lihat kuenya sudah matang atau belum dengan cara ditusuk seperti ini kalau tidak ada yang menempel ke lidinya itu sudah matang ya siap diangkat ini suhu kuenya sudah dingin ya siap dikeluarkan dari cetakannya hasilnya seperti ini ya siap disajikan ini dia cemilan uni hari ini ya kue tradisional yaitu putu ayu enak dimakan kalau kuenya sudah dingin ya coba uni icip ya ini sangat lembut ya dan juga teman-teman lihat kan kelapanya tidak mudah berserakan itu karena kita memakai tepung maizena untuk perekatnya ini benar-benar lembut manis gulanya dan gurih dari santannya sudah pas ya teman-teman kalau teman-teman mau membuat dengan jumlah banyak jumlah bahannya tinggal dikalikan saja ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya sampai jumpa di video ini selanjutnya kalau teman-teman suka dengan videonya jangan lupa like komen dan subscribe dan juga di share ke semua sosial media yang teman-teman punya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari uni terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati